Hai guys, hari ini aku mau nge-review cushion-nya Innisfree yang My Go To Cushion Ini punya aku yang 2.2, shadenya Walnut, dan dia punya SPF 50+. Pertama, aku mau pake primer dulu. Primer yang mau aku pake adalah NYX Cosmetics, itu dia Perfect Primer. Ini primer udah mau abis, seolah-olah ini primer enak banget, aku suka banget. Terus saya apply primer, sekarang aku mau pake cushion-nya. Jadi cara pemakaiannya itu, ini dibuka, terus ini di bencet. Jadi ini tuh bukan first impression, tapi aku pengen kasih liat profilnya ya ke kalian. Jadi 2.2 itu, kata orang industri-nya adalah semi matte. Intinya tuh kayak ada tiga varian gitu, ada semi matte, ada dewy finish, terus ada lagi satu lagi yang bener-bener matte kali ya. Cuma aku katanya dapetnya yang semi matte, karena dan kode 2.2-nya itu tuh semi matte. Sebenernya aku pake cushion-nya udah lumayan berurang-urang kali. Karena yang aku suka, dia itu tuh kayak natural aja gitu. Glowing gitu loh nanti atian. Walaupun nggak matte-matte banget, tapi nanti dia akan glow. Oke, move on. Sekarang aku mau pake concealer. Terus pake concealer, bronzer, and everything. Jadi langsung aja ya. Untuk budak aku akan pake BLP Beauty Face Powder. Ini yang shadenya medium beige. Sekarang aku mau bronze pake Physicians Formula Butterbronzer. Ini shake yang di bronze. Dan sekarang aku mau contour pake Next 3 Steps to School yang medium. Kayaknya setiap makeupan tuh produk gue tuh itu-itu aja tau gak sih? Paling foundation-nya doang yang beda. Dan untuk blush, aku mau pake City Color Be Matte Blush. Ini yang shape Zinnia. Sekarang aku mau pake alis. Pake LA Girl Brow Pomete. Ini yang sheet-nya black. Oke, sekarang aku mau pake eyeshadow. Ini eyeshadow baru juga aku dapetin dari Bobbi Brown. Ini eyeshadow-nya namanya Peace, Love, and Peach. Sheet-nya kayak gini. Jadi dia kayak shimmer gitu. Cantik banget warnanya. Sekarang aku mau pake ini. Setelah aku mau pake eyeliner-nya NYX Cosmetics. And膽 So, aku mau pake元-nya NYX-nya poin. ne Eyeliner's done, sekarang aku mau pake jepitan bulu mata dan mascara Sebelum pake mascara, aku selalu ngejepit bulu mataku Ini jepitan bulu matanya Shemura Dan untuk mascara, aku akan pake Maybelline The Magnum Big Shot Terus saya pake mascara, sekarang aku mau pake highlighter Untuk highlighter, aku mau pake MAC Cosmetics Ini adalah Extra Dimension Finish Sheet-nya Orderly Last touch, aku mau pake lip cream dari Be Real Ini shadenya yang Truth Seeker And this is the finish look Jadi review dari aku, menurut aku Cushion ini oke banget untuk everyday makeup Menurut aku ya Ini cocok untuk daily makeup Untuk kayak mau dipake ke kampus, mau dipake ke sekolah Kalau misalnya kalian ngerasa muka kalian tuh kurang seger gitu Ternyata cukup pake Cushion-nya Innisfree aja Personally, gue suka banget sama Cushion ini Karena semenjak gue udah ga begitu bermasalah dengan jawab gue Akhirnya kalo pake Cushion, Cushion-nya bisa rata Dan ini tuh ga full coverage Tapi dia itu bikin muka lo keliatan busih Dia bikin muka lo keliatan bagus And I just really love that Cushion, guys Gue mau bawa kalian ke rooftop dulu Untuk ngeliat gimana sih hasilnya look ini Kalo misalnya di matahari Bukan di dalam video Just keep on watching Hey guys, jadi sekarang kita lagi ada di rooftop gue Terus gue mau nunjukin aja This is how it looks on the sunlight Ini sekitar jam satuan sekarang So Cuman pengen kasih atin kalian aja Sebagus apa Cushion ini Yah, silosis And I am not sponsored I just wanna show you guys Kenapa gue suka banget sama Cushion ini Muka gue kataan bagus aja Jadi gini ya film makeupnya Oke, I hope you guys love this video And don't forget to like Terus apa lagi gini? Don't forget to like Share and subscribe Bye-bye Mandah